Oke halo semuanya kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game terbaru lagi Yaitu Luna Saga teman-teman Jadi sebenernya ini game itu sudah dirilis pada tanggal 4 Januari kemarin Dan kita telat 2 hari ya sebenernya ya Cuma it's okay Dan ini game untuk size nya itu sekitar 1,1 gigaan Untuk kalian yang pengen main ini game baru ada di US doang Tapi kalau misalkan kalian pengen main tanpa harus menggunakan VPN ke US Kalian bisa download via APK Combo atau APK Pure Kalau misalkan link APK Pure atau APK Combo nya gue sorry gak bisa ngasih teman-teman ya disini Tapi kalau kalian pengen tetep pengen coba Kalian bisa menggunakan Play Store Atau kalian join ke Discord nanti bakal gue kasih link APK Combo nya disana ya Dan oke disini seperti biasa ya game-game MMORPG Cibi-cibi begini Sudah pasti biasanya ada karta karakter dengan role yang lumayan banyak Dan untuk gendernya disini juga tidak di lock kah? Tidak gender lock ya Oke lumayan bagus Tidak gender lock Dan disini seperti biasa ada rebirth option Jadi ini kayak awaken gitu ya Kayak second class gitu Yaitu berserker dan knight Tapi saya kita tidak bisa ngeliatnya kah? Tidak bisa ngeliatnya kayak ya Terus ada human warrior Ini elf warrior Apa bedanya? Beda kelas doang gitu Gue kira tadi bakal banyak guys Beda kelas doang ternyata ya Ini mage Terus ini human Eh sorry ini elf Ini human Berarti role nya cuma ada 3 doang coy Gue salah liat tadi berarti Oke gue disini Kayaknya suka yang ini sih Warrior ya Dan ini sudah disarankan sama gamenya untuk memakai warrior Mungkin karena gameplay yang gampang ya Kalau elf Oke cantik sih lumayan guys Oh tapi ada perksnya Race perksnya ini Ngasih stat yang berbeda ya Oke Keren ini Kita namain Deus Kita udah masuk dalam gamenya Dan sorry banget guys Ini gue salah beli headset anjing Warnanya warna hijau coy Lupa gue bangke Kena green screen ya Nanti kayaknya harus gue ini Gue kasih Ditem-hitemin gitu ya Oke Ini seriusan Ini nostalgia sama game apa ya Kayak Ragnarok ya bener gak sih Cibi-cibi gini men Ini seriusan ini sebenernya game-game kayak gini Kita template guys Sudah banyak banget dan Biasanya tuh Memang tidak terlalu Lama ininya Apa namanya Waktu gamenya ya Biasanya sih cepet dianya game Biasanya sih seperti itu coy Ya game-game template gini Dan tadi kok gue perhatikan itu Kita bertarungnya Wait ini kenapa layarnya terang banget ya Seriusan Layarnya terang banget anjir Bentar 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 Sabar 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 Ini layarnya keterangan cuy Seriusan Kita ke setting dulu Tiga dimensi Kita perfect Oke player on screen Kita jadi full Scene effects Oh gak ada lagi ya Gak ada settingan apapun guys Oke Aurela Nah Ini kata ini NPC-NPC nih guys Yang nickname-nickname seperti ini Aurela tadi tuh Apalagi tuh Gue gak tau apakah itu Bener-bener NPC Atau memang Dia pake nama ini Nama default dari gamenya Tadi gue soalnya sempet liat ini Review-review gamenya Kata NPC itu Coba First top up Dapet mount Seperti biasa ya Game-game andalan Top up selama tiga hari guys Ini kalian kalo misalkan Kalian ada duit Bisa sih top up Top up guys Oh kostumnya berubah ternyata ya Mount Jet plane Terus tiba-tiba kita disini Lawan gorilla Anjing Lawan gorilla gitu ya Agak random sih ini Oke kita atur-atur dulu Apakah ada auto kah Gue disini tidak melihat ada Oh ada nih auto disini ya Ada auto guys Perasaan tadi juga ada auto ya Gue gak ini cuy STR Oh nikatin start Intelligence Strength gitu-gitu ya Bisa nikatin start juga guys Disini ternyata Tapi kalo misalkan gue liat Ini untuk dunianya ya Ini lumayan rame sih Tungana cuy Tuh ya ada Bisa naik golem Eh enggak naik pesawat Gue kira naik golem tadi ini Kehalangan ya Buset itu udah ada yang punya Pet apa itu Api-api Keren banget Dan juga seperti biasa ya Ini pasti ada tempat-tempaan Dan harusnya nanti bakal ada ini juga Gak sih ganti-ganti start gitu Kalo game-game beginian ya Coba cek bonus Ada daily login Login reward Tadi apa aja tuh guys Bentar-bentar-bentar Buset langsung disuguin top up ya Langsung disuguin top up men Login rewardnya Kok bisa dapet Kostum Oh kostum doang guys Tapi bisa nambahin start ini Anjir ini Sudah emang Sudah ketebak sih guys Game-game begini Bakal jadi pay to win memang ya Ada online rewardsnya Dan ada gift card juga disini Coba bentar ya Gue bakal cek di google dulu Apakah bener ada gift card atau tidak Nah disini Kalo dari google ini sih Katanya sih Go-go-go ya Coba Go-go-go Dapet Hoverstone Apa itu Oh bener bisa dong Bener bisa guys Tapi kodenya cuma satu doang ya Dari yang gue lihat cuma dari satu doang men Oke kita lanjut lagi disini Gue gak tau tadi Isi gift cardnya tadi ada apa aja Dan choose your mount Ada paper plane sama cute cloud Kita pilih cute cloud aja ya Lebih enak coba dilihatnya Tuh Keren ya ini Naik cute cloud gini Coba kita cek dulu guys Tadi email Wait Oh mall Astaga gue salah baca Salah baca guys Email disini ya Itu mall anjir Hurufnya hampir-hampir sama men Nah tadi pereregis ini ya Coba-coba Eh pereregis Hadiah gift card ini guys tadi Coba kita cek di tas Apakah ada yang bisa dipake kah Ini udah dipake belum sih Oh harus level 20 Kalo ini apa Oh belum bisa Pada belum bisa digunain temen Kita lanjut story lagi berarti ya Sama disini Kalo kalian perhatiin Ini di pojok kiri atas Ada reward-reward tambahan gitu Dan ini kalo misalkan kalian login Udah 24 jam Kayaknya bakal dapet pad ini ya Legendary ini Oke bintang 1 men Dan ini kita dapet senjata ya Dapet senjata lumayan T1 Terus ini apa Oh udah kostum-kostum juga Cuman sesuai levelnya Tuh ya semakin kalian sering Main Oh anjir di day 15 Dapet ginan men Ini juga apa lagi Match girl Buset hadiahnya lumayan ini juga ya Cuman Kayaknya harus dimainin Setidaknya ya 20 harian Seperti biasa ya Dengan boss-boss yang Lumayan Lumayan lucu itu tadi Lizard-lizard gitu men Dapet new skill Cuman tiba-tiba langsung ini Jorms blessing Nikatin start kah Yang di circus party Oke login-login Lanjut kita Kita lanjut story lagi guys Dan kenapa tiba-tiba Kita Berubah jadi Penyamarannya jadi gini ya Agak Agak lucu sih game ini Dan tadi pas nanti udah bener-bener nyamar Kenapa harus berubah lagi guys Oh kita ketemu Bajak laut Ini kita lagi di dalam dungeon gitu ya Tadi disini Kalo misalnya gua perhatiin nih Make Roll game enak sih guys Tanker Nah ini nih Mengamuk dia cuy Skill 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 1 Skill 2 Gua penasaran sama yang berubah tadi sih Cuman sampe sekarang Belum dapet lagi guys Yang berubah jadi kayak Penyihir-penyihir gitu Oke selesai kah Sama disini gua perhatiin ya Itu dari tadi kita Kalo misalkan levelnya semakin naik Ini dapet email-email tambahan cuy Tadi kan sebelumnya ini gak ada ya Terus gua ambil kan Gua kira gak bakal muncul lagi Terus pas lagi begitu Naik level 19 Dan dapet lagi Gua gak tau ini apakah Sampai kapan bisa dapet ini terus Tapi ini hadiah preregis gitu ya Kalo kita perhatiin Ya ini tadi barusan dapet guys Cuman kita bakal coba lagi ya Ini dikit lagi level 20 Gua penasaran sih Sama dungeon-d dungeon selanjutnya sebenernya Sama disini untuk equipnya udah bagus ya Chapter 2 Sorrow of the Dragon Ini gearnya udah bagus guys Tadi kita dapet level 18 kan Dari yang warna ungo tadi Disini Ini ya level 18 Level 23 bisa dapet juga Level 27 bisa transform Harus nunggu level 27 dulu guys Supaya bisa transform berarti Terus kita bakal disuruh arena Tiba-tiba Disini yang peringkat pertama Jack Olivia Oh bener guys Buat Tanjir ini Ini dari namanya keliatan tuh temennya Ini bukan player asli Cuy global ranking Ini buat temen-temen Kalo misalkan kita liat disini Yerusnya player asli Namanya tidak seperti ini Soalnya namanya bener-bener template banget Ethan Isabella William Player asli yang mana Belum ada ya Kayaknya belum ada yang bisa nyampe situ Dan disini power kita 300 Sedangkan musim masih 50 ribuan Kita bakal hajar yang tengah dulu Dan pvp arenanya seperti ini Auto juga kah? Oh ini ya Iya guys Tapi bisa gak di autoin juga sih Tapi masalah kalo game-game ginian mah Di autoin atau kaget Kayaknya gak ngaruh juga deh Soalnya dalam artian ini game Apakah bisa kabur-kaburan gitu Kayak Dragones Kan kalo Dragones Bisa kabur-kaburan ya Kalo ini kayaknya gak bisa tuh Bisa sih cuman Tapi kekejar-kejar juga anjir Tipe warrior nih bos Wait, 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 wait Gue penasaran sama ini Tadi aja sempet kebuka sendiri Ini apa ya? Oh itu kayak skill path-nya Bener gak sih? Eve Oke mati Gak terlalu susah ya Karena power ratingnya masih kalah Kita udah 300 Tadi musim cuma 50 ribu Tuh Ini nih Ini buat temen-temen Katanya Nama-nama ini nih Relay Kayaknya emang sengaja dibikin Rame kali ya game ini ya Kalo gue perhatiin Jadi biar gak terlalu kesepian banget Sebenernya bagus sih Marketing kayak begini ya Jadi Biar gak terlalu kerasa kesepian guys Asli nama-namanya sih bener-bener Wah iya bener ini Buat sih Kalo player asli namanya gak kayak gini guys Coba kita disuruh ajar dia Sebentar ya Gue sedang mencari nih Player asli yang mana nih Ini namanya Delia Lois Orlak Samuel Ele Anjir Dan oke guys Mungkin gue cuma bisa tampilin Segini doang ya Ini serisan Kalo misalkan kalo gue liat Liat ini bener-bener Isinya bot sih guys Ini bukan player asli ya Keliatan dari namanya Soalnya bener-bener Namanya template semua cuy Memang sih Namanya Deus juga keliatannya kayak template Cuma kayak enggak deh Ini bener-bener template banget tuh Kayak Arya Terus si Ranger Lily Anjir Apalagi tuh Sky Melee Nah ini player asli nih Ini keliatan dari namanya nih guys Pepsi Ini player asli nih Dia juga udah top up Level 24 Dan di level 23 Ini kita dapet Hawkman Nah nanti di level 27 Kalian bisa transform juga guys Cuman ya kita disini udah handus aja Dan oke teman-teman Jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue silahkan like Kalo enggak silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah